Dan Mbak Puan ini kan putri dari Ibu Mega dan Almatull Taufik Kemas. Taufik Kemas ini adalah elit PD Perjuangan yang mampu menjadi icebreaker. Ketika SBE berkuasa sebagai presiden, Pak Taufik Kemas inilah yang berhasil mencairkan hubungan PD Perjuangan dengan Demokrat. Meskipun PD Perjuangan tetap berkoalisi, tetapi Pak Taufik Kemas dipilih sebagai Kepua MPR bahkan oleh fraksi Demokrat. Nah, saya melihat Mbak Puan sedang mencoba memainkan fungsinya sebagai icebreaker tadi. Tujuan utamanya adalah... Mas Burhan, kalau Anda lihat, ini muara pertemuannya ke mana sih Mas Burhan? Ahaya dengan Mbak Puan? Saya melihat PD Perjuangan pasca Rakernas itu mulai lebih inklusif. Sebelumnya terkesan PD Perjuangan menutup pintu dengan banyak partai. Termasuk statement sebelumnya yang dikeluarkan oleh elit PD Perjuangan yang mengatakan Demokrat dan BKS sulit untuk berkoalisi dengan PD Perjuangan. Dan ternyata setelah Rakernas, ada perubahan strategi yang menunjukkan PD Perjuangan lebih meranggul, lebih inklusif, dan itu ditunjukkan gesernya oleh Mbak Puan. Dan Mbak Puan ini kan putri dari Ibu Mega dan Al-Makum Taufik Kemas. Taufik Kemas ini adalah elit PD Perjuangan yang mampu menjadi icebreaker. Ketika SBY berkuasa sebagai presiden, Pak Taufik Kemas inilah yang berhasil mencairkan hubungan PD Perjuangan dengan Demokrat. Meskipun PD Perjuangan tetap berkoalisi, tetapi Pak Taufik Kemas dipilih sebagai ketua MPR bahkan oleh fraksi Demokrat. Nah saya yang melihat Mbak Puan sedang mencoba memainkan fungsinya sebagai icebreaker tadi. Tujuan utamanya adalah meskipun mungkin hanya sekedar pada kutip gimmick ya, terlalu tinggi kita, memastikan AHAI menjadi cawapres Ganjar Pranawur, tetapi gesture ini itu membuka opsi lebih jauh kalau misalnya Demokrat yang mengusung Anies gagal di putaran pertama, seperti yang ditunjukkan oleh banyak survei-survei kredibel hari ini, setidaknya PD Perjuangan dan Mas Ganjar bisa berharap untuk berkoalisi dengan Demokrat di putaran kedua. Jadi itu saya melihat. Berarti kalau misalkan ada harapan ke arah sana bisa berkoalisi, walaupun di putaran kedua ini bisa ucahkan kebuntuhan yang selama 20 tahun ya, kita hitung ya. Bisa terjadi itu? Bahkan Ibrahim, kalau pun toh tidak bisa berkoalisi, karena hubungan yang bersifat antagonistik antara Ibu Mega dengan Pak SP, tetapi setidaknya pernyataan dari Mbak Kuan, kemudian ajakan untuk bertemu ya dengan Mas AHAI, kemudian gesture yang lebih ramah dan lebih simpatik dari Mas Hasto, itu setidaknya akan dibaca oleh konstituen Partai Demokrat, dan mereka, para konstituen pemilih Partai Demokrat maupun pendukung Mas AHAI, itu terbuka untuk memilih opsi lain setelah misalnya calon atau capres yang diusung oleh Partai Demokrat tidak lalu seputar kedua. Jadi misalnya ya, dengan pernyataan... Mas Burhan, tapi selain itu apakah ada juga ke arah kalau ini mencoba untuk mengganggu koalisi sebelah Mas Burhan? Ya menurut saya kan tafsir semacam itu nggak bisa disalahkan juga Ibrahim ya, kalau kemudian muncul seolah-olah gitu ya, ada gangguan kepada koalisi perubahan. Tetapi kan bukan berarti keuntungan buat pedi perjuangan saja, Partai Demokrat juga bisa mengambil keuntungan dengan mengatakan kepada Nasdem atau PKS mitra koalisinya, bahwa sekuah umum yaitu Mas AHAI, itu juga dilirik oleh capres lain, dan itu akan meningkatkan bargaining position, terutama ketika Mas Anies belum menentukan siapa cawapresnya. Jadi sebenarnya dalam politik kita tidak bisa mengatakan ini adalah keuntungan si A, si B, kemudian yang lain tidak mengambil keuntungan sama sekali. Jadi masing-masing saling memanfaatkan. Oh, jadi dengan adanya kode dari Mbak Puan, kemudian ajakan pertemuan ini, memberikan dampak elektoral juga bagi Demokrat, bagi AHAI sendiri, jadi daya tawar juga Mas Burhan? Bukan dampak elektoral ya, tapi daya tawar tadi. Daya tawarnya aja? Bagi Ibrahim, sedang negosiasi terkait siapa cawapres Mas Anies, Nasdem menolak dengan keras, PKS terlihat enggan, kan tiba-tiba nama AHAI disebut oleh Mbak Puan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar. Itu kan jelas menaikkan posisi tawar, meskipun lagi-lagi too good to be true untuk membayangkan seorang AHAI menjadi cawapres Ganjar. Tetapi setidaknya kan bisa menjadi amunisi tambahan buat Partai Demokrat untuk menaikkan leverage sekaligus daya tawar ketika berhubungan dengan Anies Baswedan. Kalau tadi bacaannya, ini bisa arahnya ke tadi dua putaran. Nah, jika dua partai ini bekerja sama, pertimbangannya apa? Alasan kuatnya dari Demokrat dan PDP seperti apa Mas Burhan? Ada dua, yang pertama adalah kemistri. Nah, pada titik ini terus terang PDP Juangan kalah set ya, kalah start dibanding dengan Prabowo. Prabowo jauh lebih lincah dengan mendatangi Pak SBY di Pak Citan, apalagi Demokrat kan sebelumnya mendukung Pak Prabowo di 2019. Nah, sebelum ini kan PDP Juangan terlalu kaku ya, kurang fleksibel. Tapi setidaknya dengan langkah dan statement dari Mbak Puan itu membuka opsi untuk mencairkan suasana. Itu kemistri yang pertama. Yang kedua adalah, menurut saya mau tidak mau adalah siapa yang potensial menang. Jadi kalau misalnya salah satu pendukung capres tertentu, entah itu Demokrat, entah itu PKS, Nasdem, misalnya ya kalau kita mengasumsikan survei hari ini itu betul, yaitu kompas, survei kompas, survei indikator, survei populi, menunjukkan Mas Anies agak berat untuk masuk ke putaran kedua, maka partai-partai pendukung Mas Anies akan melihat siapa di antara Pak Prabowo atau Ganjar yang potensial menang. Oh, itu yang diperebutkan. Karena Ganjar potensial menang, meskipun kemistrinya berat, ya tentu Ganjar akan dilirik oleh partai pendukung Anies di putaran kedua. Tapi kalau potensi menangnya ada di Pak Prabowo, meskipun kemistrinya kurang terjalin, ya kemungkinan partai-partai yang tidak lolos putaran pertama akan berlaku ke sana. Mas Burhan, tapi yang menarik, Pak Aslo juga bilang menghormati etika politik dari diksi ini, apa artinya Mas Burhan kalau Anda cermati? Ya, kan begini jangan sampai kan PD Perjuangan dianggap mengganggu rumah tangga orang lain. Ya, bagaimanapun kan koalisi ini ibarat pernikahan, meskipun belum ada akadnya ya, akadnya kan nanti di bulan Oktober 2023. Nah, kalau misalnya, ini mungkin masih tunangan lah ya, kita anggap gitu. Kalau misalnya ada pembicaraan kepada Mas Ahaye, Mas Ahaye-nya sudah resmi sebagai cawapres Mas Anies, itu kan bisa menimbulkan kesan PD Perjuangan mengganggu tunangan orang. Tetapi sekarang kan belum ada keputusan resmi siapa cawapres Mas Anies. Saat yang sama, Demokrat juga akan mengatakan di internal koalisi perubahan, bahwa cawapres ketua umum mereka yaitu Mas Ahaye, ini barang mahal, buktinya disebut oleh partai pemenang seperti PD Perjuangan. Jadi menurut saya sih saling menguntungkan hubungan kedua tokoh ini. Dan buat publik juga bagus. Bagusnya adalah mencairkan suasana ketegangan jelang pemilu 2024. Sehingga partai yang selama ini dianggap sulit untuk bertemu seperti PD Perjuangan dan Demokrat sekalipun bisa ketemu. Dan itu bagus buat mencairkan suasana, bukan hanya di tingkat elit, tapi juga di tingkat publik. Nah, kalau dari Bapuan sudah mengambil peran sebagai icebreaker, bagaimana peran yang harus juga mungkin dilakukan oleh Bumega dan Pak SBY, Mas Burhan, kalau menurut Anda, untuk mencairkan ini? Nah, ini bagus dipertanyakan Ibrahim ya. Ini kan seolah-olah sindiran, kalau putra putri mereka bisa bertemu dengan tanah kutip mesra gitu ya, dengan indah gitu ya, masa orang tuanya nggak mau bertemu gitu ya. Kan orang publik bisa mengatakan demikian. Pasti bertanya seperti itu tuh. Ya kan, bagaimanapun kan Mbak Wan dan Mas Ahaye kan dari generasi yang lebih muda. Dan mereka pun bisa bertemu dengan baik, meskipun berbeda partai, berbeda ideologi, to some extent ya, meskipun secara umum keduanya berasal dari partai nasionalis, tetapi mereka bisa bertemu dalam segala perbedaan. Bisa sepakat dalam ketidaksepakatan. Dan itu seharusnya didiru juga oleh para orang tua, oleh generasi politisi yang sudah lebih senior. Karena bagaimanapun, publik mengharapkan 2024 ini, kita disukuhi pertarungan yang programatik, tetapi tidak menghilangkan aspek persaudaraan kita sebagai sesama bangsa. Terima kasih telah menonton!